Halo seberapa tarung, jumpa lagi di Radar Petarung. Gua kembali menemani kalian dengan rakuman seputar informasi Himraider panas baru-baru ini mengenai dunia pertarungan. Kineradar Petarung memproduksi baju Radar Fightwear yang akan menampilkan petarung-petarung favorit kalian dengan desain elegan, bahan nyaman, dan harga yang terjangkau. Jadi tunggu apa lagi? Kunjungi link pembelian di bawah ini untuk deskripsi lebih lengkap. Petarung veteran kelas berat Alexander Volkov akan melawan Tom Aspinall minggu ini di UFC London di O2 Arena Inggris. Dengan sekitar selusin pertarungan di dalam oktagon, Volkov telah membuktikan dirinya sebagai salah satu petarung kelas berat terbaik di dunia. Berada di peringkat ke-6, dia secara konsisten berjuang untuk menyelesaikan rintangan terakhir yang diperlukan untuk mendapatkan tembakan gelar. Baru-baru ini, Sirilgen memperlambat kebangkitannya mendapatkan tembakan gelar. Meskipun Volkov sejak itu kembali ke kemenangan dengan mengalahkan Marcin Tibura. Sekali lagi, dia menghadapi seorang pria berperingkat di bawahnya. Seorang pendatang baru yang berbahaya. Dan untuk memiliki kesempatan menaiki tangga sekali lagi, pertarung asal Rusia itu harus mendapatkan kemenangan akhir pekan ini. Lalu mari kita lihat skill pertarungan yang dimiliki oleh Volkov. Kita mulai dari serangan. Volkov memiliki latar belakang yang panjang di karate. Di dalam kandang, itu berarti Volkov adalah pertarung jarak jauh yang menghantam lawannya dengan tendangan jarak jauh. Dalam sebagian besar pertarungannya, Volkov adalah seorang agresor. Tidak yakin bagaimana menafigasikan jangkauannya, sebagian besar lawan cenderung menjauh. Mencoba masuk ke dalam secara tiba-tiba atau dengan lompatan tinju dan tendangan. Pukulan itu terkadang mendarat, tetapi sebagian besar Volkov yang mengendalikan aliran pertempuran. Volkov melakukan banyak kerusakan dengan tendangan. Dia sangat suka menendang dengan kaki depannya. Tiba-tiba menusuk bagian tengah lawannya dengan cepat membawa jari kakinya ke kesasaran. Dia kadang-kadang akan melempar tendangan kaki kanan juga untuk melemahkan lawan. Volkov juga menyerang ke bagian dalam kaki. Dan kadang-kadang dia akan menyelesaikan kombinasi dengan tendangan tinggi kiri. Tendangan tingginya benar-benar menunjukkan latar belakang karate-nya. Saat Volkov mengangkat lututnya sebelum mengayunkan kakinya dengan tendangan berbahaya. Ketika Volkov menghadapi lawan dengan stand shot bow seperti Timothy Johnson, dia sedikit mengembang pendekatannya. Saat Johnson bergegas masuk, Volkov akan menyerang dengan lutut ke tubuh bagian tengah lawannya. Itu adalah teknik yang digunakan dalam pertarungan sebelumnya. Volkov melakukan pekerjaan yang sangat bagus melawan Walt Harris. Sesama striker kurus yang bertarung menggunakan teknik shot bow. Dalam pertarungan itu, Volkov benar-benar melakukan pekerjaan luar biasa dengan tendangan cepatnya. Menghadapi lawan dengan kuda-kuda yang berlawanan. Diperlukan sedikit persiapan bagi Volkov untuk melakukan tendangan keras kaki kanan ke bagian tengah. Dia membuat musuhnya bertahan dengan pukulan keras dan tinju hook membuat Harris terjebak dan rentan terhadap tendangan kaki. Tinjuan Volkov sederhana, namun efektif. Dia benar-benar mendapat jeb yang agak tajam. Dan tidak seperti banyak heavyweight, tidak takut untuk menyerang lawannya saat ditekan. Dihadapkan dengan sesama pria yang sama tingginya seperti Stephen Struth. Volkov menunjukkan bahwa keterampilannya melampaui tinggi dan panjang jangkauan lawannya. Berlawanan dengan skyscraper, Volkov melakukan jauh lebih baik daripada Struth dengan jarak-jarak jauh. Dan jeb dan light kick berulang kali, Volkov mengarahkan kepalanya berhadapan dengan lawan dan menghantam tengkorak Struth dengan jeb panjang. Mengganggu kombinasi atau gaya tarung Struth. Mungkin peningkatan terbesar Volkov dari masa Bellatornya adalah tinjunya. Saat itu, Volkov lebih mudah melepaskan jeb. Dan dia menemukan kesuksesan yang baik dalam menggabungkan pukulan ke dalam kombinasinya. Misalnya, saat Volkov mengalahkan Alistar Overim dengan mudah. Dari Bell pertama, Overim tampak sangat tidak nyaman dengan seberapa keras pukulan Volkov telah berkembang. Saat ia mulai menutupi lebih dan lebih banyak penjagaan yang tinggi, Volkov menemukan celah dengan hukirip dan pukulan atas kanan. Seperti yang disebutkan, Volkov suka mengikuti lawan-lawannya. Ketika musuh mampu membalikan arus permainan dan menekan Volkov secara konsisten tanpa ceroboh, hal-hal sering berantakan. Cyril Gen sangat efektif mampu memaksa pertahanan Volkov terbuka dengan tipuannya dan tendangan jarak jauh. Martin Tibura tidak memiliki kesempatan seperti Gen, tetapi dia mampu menekan Volkov dengan secara konsisten menekan ke depan. Kemudian gulat Volkov jarang bergulat secara ofensif, meskipun ia adalah pegulat defensif yang jelas tidak konsisten. Ada beberapa elemen pertahanan yang Volkov lakukan dengan baik. Pertama dan terpenting, ukuran dan jangkauannya membuat sebagian besar petarung mencoba memasukkannya ke dalam ring sebelum bergulat. Dari posisi itu, Volkov melakukan dua hal dengan sangat baik. Pertama, dia menunduk dan menempatkan kepalanya di posisi yang baik, mengarahkan dahinya ke rahang lawannya. Ini mencegah perubahan level dan membuatnya lebih mudah untuk bergerak ke sisi lainnya. Selain itu, Volkov memanfaatkan sepenuhnya jangkauannya ketika lawannya mencoba untuk memukul dengan double leg. Dengan kuda-kudanya yang lebar, sangat sulit bagi lawan untuk mengunci Volkov dan menyerangnya. Volkov cenderung lebih mengelak ketika dipaksa bergulat di ruang terbuka. Lawan hanya menyerangnya dengan double leg karena tubuhnya yang tinggi. Werdom bukanlah pegulat yang luar biasa, tetapi dia secara rutin membuat Volkov tidak seimbang dengan takedown satu kakinya sebelum kelelahan juga. Blades berulang kali menjatuhkan Volkov, di mana ukuran tubuh Blades sendiri membantu mengurangi keunggulan Volkov yang biasanya berupa kerenggangan. Dalam kekalahan itu, Volkov menunjukkan bahwa dia masih belum memiliki jawaban yang bagus untuk upaya takedown yang konsisten dan penuh teker di sepanjang pagar oktagon. Kemudian Jujutsu Volkov memiliki sabuk coklat Jujutsu, namun Volkov jarang menggunakan teknik Jujutsu. Dia hanya mencetak 3 poin dalam karirnya yang agak panjang dengan skill Jujutsu sejak 2010. Namun, dalam pertarungannya untuk memenangkan gelar M1, Volkov memang menunjukkan teknik yang cukup apik melawan Denis Smoldareff. Smoldareff adalah pegulat raksasa dan berhasil menjatuhkan Volkov ke matras. Tetapi Drago perlahan-lahan mendapatkan momentum saat musuhnya kelelahan. Di ronda ketiga, Smoldareff mengunci Volkov dengan triangel karena bahu lebar Smoldareff. Volkov kesulitan melepas kuncian triangel dengan cara biasa. Jika dia menyesuaikan, alih-alih menjepit dari posisi triangel. Dia menyelengkan pergelangan kakinya dan meluruskan kakinya. Menekan leher dan lengan musuhnya dengan pahanya. Ini adalah cara efektif lain saat leher terperangkap kuncian triangel. Dan akhirnya Volkov mampu memaksa lawannya tepot. Rapping Volkov sangat bagus. Ia mampu melawan Gulav Blagoy Ivanov untuk mendatkan rear naked choke. Ivanov berkomitmen keras untuk melakukan ground and pound. Tetapi tipe tubuh Volkov memungkinkannya untuk melakukan hip haste langsung ke posisi mount. Ivanov mencoba untuk beralih posisi. Namun dia malah menyerah dengan submission cepat. Secara defensif, Volkov membuktikan bahwa efektivitas dasar saat melawan Werdum. Ketika Werdum menjatuhkannya, Volkov bereaksi dengan tenang. Menjaga pertahanannya dan berusaha mengendalikan pergelangan tangan. Dia harus menghabiskan beberapa ronde di kartu skor. Namun Werdum juga kelelahan karena harus mencetak take down kemudian melawan tangannya dengan bebas. Sebagian hasil dari fundamental pertahanannya, Volkov tidak menyerah banyak perusahaan dan hanya bertahan lebih lama dari Werdum. Volkov memiliki banyak pengalaman dan keahliannya sudah cukup bagus. Pada usia 33 tahun, masih terlalu dini untuk menghitung Volkov sebagai pesaing masa depan. Mampukah Tom Aspinall menghadapi skill-skill dari pertarungan veteran alesannya Volkov di ajang BFC London kali ini? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Sekian kabar yang dapat gue sampaikan. Stay tuned!